Teknisi telekomunikasi asal Jerman, Horst Henry Gerken dalam bukunya Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno pada tahun 2011 bercerita, keresahan politik saat itu sudah tersebar di mana-mana. Pengganti Howard Jonas, Marcel Green, dan agen CIA, Edward Master, baru membeberkan keterlibatan CIA dua dekade kemudian. Pengaruh PKI justru lebih sedikit dalam kudeta dibandingkan CIA. Kebijakan Soekarno yang anti-barat dan berorientasi ke Cina menjadi momok bagi Amerika Serikat dan Inggris. Demikian juga bagi kelompok-kelompok muslim garis keras dan para jenderal, AS bersekutu dengan mereka yang juga tak suka dengan Soekarno. Marcel Green pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Adam Malik, agen CIA, Megalvo, dan Soeharto. Adam Malik saat itu adalah duta besar Indonesia di Rusia yang dipecat oleh Soekarno. Keempatnya bicara soal membebaskan Indonesia dari komunisme. Pasalnya, Soekarno dianggap terlalu lemah dalam menangani PKI. Green mengatakan, Saya memerintahkan agar ke-14 walkie-talkie yang ada di kedutaan besar untuk keadaan darurat diserahkan kepada Soekarno. Peralatan ini sekaligus menjadi alat sadap kedubes Amerika Serikat untuk menyembunyikan dukungan Amerika Serikat bagi Soeharto pada tahap awal. Angkatan darat diberi pasokan medis senilai 500 ribu dolar Amerika Serikat yang bisa dijadikan uang tunai. AS juga menurunkan peralatan komunikasi yang sangat maju dengan cuma-cuma. Atas saran Green, Adam Malik secara diam-diam juga akan diberi uang. Kedekatan sejumlah jenderal dengan Amerika Serikat ini boleh jadi terendus sebagai upaya untuk mengkudeta Soekarno. Setidaknya itulah yang diyakini para pelaku G30S. Komandan G30S, Letkol Untung Samsuri dalam persidangan mengaku sejak awal tak pernah ada niat mengkulingkan pemerintahan. Soal keberadaan Dewan Jenderal, Wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel JPM Malawi Salean mengaku pernah menguping percakapan Soekarno dengan Jenderal Ahmad Yani. Soekarno menanyakan apakah benar ada Dewan yang dimaksud? Kolonel Latif sebagai salah satu komandan G30S membela alasan ini di Mahkamah Militer. Ia mengaku sudah mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal Kemajen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai penglima komando strategis Angkatan Darat. Menurut Latif, Soeharto hanya berkeming mendengar informasi itu. Begitu pula Pangdam Jaya, Majen Umar Wirahadi Kusuma, dan Pangdam Dawijaya, Majen Jenderal Basuki Rahmat. Seperti Soeharto, keduanya menanggapi dingin isu soal Dewan Jenderal. Harapan kepadu Soeharto inilah yang mungkin membuat namanya tak pernah masuk dalam sasaran G30S seperti petinggi Angkatan Darat lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.